Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita Dan kerida Allah menjadikan kehidupan kita semakin baik dan lebih baik lagi Amin ya robbal alamin Di balik kesuksesan dan kebahagiaan kita Tentunya ada doa orang tua yang selalu menyertainya Bukan hanya sekedar doa Namun berbagai upaya dilakukan orang tua untuk membahagiakan buah hatinya Inilah kesalah hati untuk anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wa bihin nasta'inu ala umurid dunia waddi Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Amma ba'du Apa kabar tulur? Pagi ini tentu insya Allah kita semua sedang dalam keadaan berbahagia Kalaupun toh diantara kita ada yang sedang punya masalah Kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan jalan keluar yang terbaik Dan pada akhirnya kita kembali ke dalam kebahagiaan Yang itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Tulur Pada satu ketika Ada seorang anak Yang merasa dipermalukan oleh orang tuanya Anak ini Sejak sekolah Dari TK Sudah memiliki rasa minder Memiliki rasa malu Ketika ibunya Mengantarnya dan menjemputnya sekolah Sehingga pada satu kesempatan Ketika anak ini sudah beranjak dewasa Sudah SMA Lalu kemudian satu kesempatan Dia bersama teman-temannya Bertemu dengan ibunya Dan anak ini tidak mengakui terhadap ibunya Dia usir ibunya Dia katakan bahwa Perempuan yang sedang ada di depannya itu Bukanlah ibunya Hanya karena sebab Sang ibu Memiliki satu mata Yang satu tidak bisa berfungsi dengan baik Akhirnya Sang anak ini Terus Melakukan tindakan-tindakan yang Sangat Tidak terpuji Orang tua yang sudah berkorban sedemikian banyak Ibu yang hamil Ibu yang Melahirkan Ibu yang menyusuinya Ibu yang membesarkannya Ibu yang memberikan Curahan kasih sayang kepada dirinya Sampai dia besar Ternyata Ternyata kemudian Diremehkan Begitu saja Dan dianggap Tidak memiliki arti apa-apa Di dalam hidupnya Bahkan yang celaka Sang anak ini Mengatakan bahwa Ibu yang melahirkan Yang mengandung dan menyusuinya Itu ternyata Tidak lagi diakui sebagai ibunya Tidak lagi diakui Sebagai orang yang Yang pernah berjasa Untuk membesarkan anak ini Hanya Karena melihat ibunya cacat Pada waktu itu Ibunya sudah hanya memiliki mata sebelah Yang sebelah ini sudah tidak bisa berfungsi Subhanallah Akhirnya saking malunya Ketika anaknya ini berkeluarga Dia punya seorang istri Lalu kemudian hijrah Ketempat yang jauh Tapi Namanya Kasih sayang seorang ibu Yang sering kita dengar Dalam ungkapan Peribahasa yang sangat indah Kasih sayang ibu Sepanjang masa Tapi kasih sayang anak Hanya sepanjang galah Kasih sayang ibu Adalah kasih sayang Yang tercurahkan Tanpa batas Tapi Kasih sayang anak Kadangkala tercurahkan Dengan penuh perhitungan Apa yang terjadi Ketika Sang anak ini Sudah berkeluarga Lalu kemudian Punya anak Sang nenek ini Menanamkan rasa rindu Memiliki rasa kangen Yang sangat luar biasa Sehingga Karena saking kangen Dan rindunya Dia nekat Dia cari tahu Dimana anaknya berada Dan kemudian Pada suatu saat Sang nenek ini Ternyata menemukan alamat Kemudian datang Di rumahnya anaknya Tulur Apa yang terjadi Ketika sang anak ini Didatangi oleh seorang ibunya Begitu ketok pintu Mengucapkan salam Assalamualaikum Keluar Anaknya yang masih kecil Sang cucu Berlari ke pintu Dan membuka pintunya Ketika sudah dibuka pintu Ternyata Yang ada di hadapannya Adalah seorang perempuan tua Dengan mata satu Subhanallah Dipanggillah sang ayah Ada tamu ya Begitu ayahnya keluar Ternyata Sang ayah dari anak ini Kewakit Setengah mati kagetnya Kenapa Karena ibu yang dijauhinya Ibu yang ditinggalkannya Karena perasaan malu Karena sang ibu cacat Ternyata Tiba-tiba ada di hadapannya Apa yang terjadi Subhanallah Dengan perasaan yang sangat luar Biasa kejinya Sang anak ini kemudian Mengusir sang ibu Dengan alasan Supaya anaknya tidak tahu Bahwa orang tua Perempuan yang sedang ada Di depan pintu itu Adalah nenek dari sang anak ini Karena diusir Maka kemudian Sang ibu ini pulang Kembali ke rumah Setelah sampai di rumah Beberapa saat kemudian Ternyata Sang ibu ini meninggal Dan sebelum meninggal Sang ibu ini Sempat menitipkan surat Buat sang anak Dikirim oleh tetangganya Tibalah surat Di alamat anak Dimana dia tinggal Apa yang terjadi Begitu surat ini Kata demi kata dibaca Kalimat demi kalimat dibaca Maka Membuat sang anak ini Tidak lagi mampu Bertahan berdiri Di atas kedua kakinya Dia lumpuh Lalu kemudian Dia bersujud Di tanah Tapi sujud yang sia-sia Karena apa Di dalam surat Yang ditulis oleh ibunya Sang ibu bercerita Wahai anakku Maafkan ibu Kalau selama ini Tidak bisa memberikan Kebahagiaan kepadamu Aku tahu Engkau malu Memiliki ibu Seperti aku Sehingga engkau Mengisirku Sehingga engkau Menjauhiku Tapi ketahuilah Sebelum aku Meninggalkan dunia ini Aku katakan Kepadamu Bahwa Kenapa ibu Memiliki Hanya satu mata Kenapa ibu Cacat Seperti ini nak Akhirnya Disitu di dalam surat Wasiat yang ditinggalkan Ibu ini Mengatakan bahwa Engkau ketika kecil Pernah mengalami Kecelakaan Engkau cacat nak Ketika dibawa ke rumah sakit Dokter berkeputusan Agar bola matamu Yang satu itu Harus diganti Sementara aku mencari orang Yang siap mendodorkan Biji matanya Tidak ada Maka pada waktu itu Ibu Yang ingin membesarkanmu Dengan penuh kasih sayang Dan ingin melihat Engkau tumbuh Menjadi anak yang baik Maka Aku relakan Untuk mendonorkan Mataku ini Yang sebelah untukmu Sehingga Seperti inilah Kondisi ibu Ibu Bertahun-tahun Melihat dengan mata sebelah Hanya karena ingin Menyaksikan Suatu saat Engkau Kelak bahagia Begitulah pesan Dan ternyata Pengorbanan seorang ibu Yang banyak dilakukan Dan itu bertaruh nyawa Ternyata dihargai oleh anaknya Dan bahkan dibalas Dengan sikap dan perbuatan Yang sangat nista Disinilah pesan Buat kita semua Bahwa ternyata kadang Kita terlalu banyak Menuntut kepada orang tua kita Kepada ibu kita Tapi ternyata Kita tidak sedikitpun Berfikir Berapa banyak pengorbanan Yang sudah diberikan Oleh ibunya Kepada kita Oleh ibunda kita Kepada kita Sehingga kita dengan Seenaknya kadang Memperlakukan ibu Lebih nista Daripada orang lain Lebih rendah Martabatnya Ketimbang orang Yang kita anggap rendah Dan itulah Penyakit sosial Yang terjadi Sekarang ini Ingat wahai anak-anak semua Ibumu menangis untukmu Ibumu berkeringat Hanya untukmu Ibumu berjuang Hidup dan mati Hanya untukmu Maka jangan kecewakan dia Karena pintu syurgamu Terletak Di dalam Kehidupan Dan kebahagiaan Ibu Semoga Ini menjadi renungan Buat kita semua Dan semoga kita Yang masih hidup Sehat Lalu kemudian Memiliki orang tua Yang masih sehat Ada Waktu Bagi kita Untuk membahagiakannya Sekalipun Mungkin buat kita Itu adalah sesuatu Yang sudah sangat terlambat Semoga Allah Mengampuni kita semua Dan semoga Allah Menjadikan kita Anak Yang senantiasa Berbakti kepada kita semua Tetap Bersama Risalah hati Untuk istiqomah Menata hati kita Masing-masing Walafaminkum Wallahul muwafiq Ila akwamittari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh